Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di Joko Susilo Channel Oke kawan-kawan di kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips berbagi pengalaman untuk kawan-kawan semua ya Yaitu bagaimana cara menyembuhkan kaki pada burung kenari yang bubulan ya atau berjamur Oke sebelumnya untuk kawan-kawan yang baru berkunjung ke channel ini ya Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya Supaya kawan-kawan semua dapat notifikasi pemberitahuan video terbaru dari saya Oke telepon lama-lama lagi langsung aja kita menuju ke pembahasannya Yuk cus Burung kenari adalah burung yang sangat diminati oleh para pecinta gecomania Selebih dari itu burung kenari disukai karena kicauannya yang begitu rapat dan sangat ngerol panjang ya Burung kenari biasanya dijadikan masteran oleh para kawan-kawan di gecomania Tapi burung kenari ini sangatlah sensitif sekali terhadap jamur pada kakinya Kalau sudah kaki burung kenari ini terkena jamur maka burung kenari akan jarang berbunyi seperti biasanya ya Karena ketidaknyamanan dan sakit pada kaki burung kenari Biasanya burung kenari yang terkena jamur pada kakinya akan mengangkat salah satu kakinya yang sakit ya Baik kawan-kawan untuk mengatasi dari burung kenari yang sakit pada kakinya Kawan-kawan harus serutin mungkin membersihkan tangkeringan kaki burung kenari ya Dan sangkar burung kenari sendiri Kawan-kawan harus menjemur benar-benar kering sebelum burung kenari masuk ke kandang utamanya ya Sebaiknya kawan-kawan mempunyai dua kandang untuk burung kenari ini Burung kenari walaupun pindah-pindah kandang tetap gacor seperti biasanya ya Dan tidak terpengaruh oleh kandang baru Karena burung kenari ini sangatlah mudah beradaptasi di lingkungan yang baru ya Oke untuk mengatasinya adalah kawan-kawan cukup membersihkan tangkeringan atau sangkar burung kenari tersebut ya Walaupun sudah dibersihkan kawan-kawan harus mengobati kaki dari burung tersebut Sesuai pengalaman yang pernah saya lakukan sendiri ya Yaitu cara mengobatinya adalah dengan menangkap burung tersebut Dan rendam kaki burung kenari ke dalam air hangat yang sudah disiapkan ya Rendam selama dua sampai tiga menit untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kaki burung kenari Selanjutnya biasanya saya mengasihkan minyak tanah ya Minyak tanah pada kaki burung kenari kita celupkan dan direndam selama beberapa menit ya Dan biasanya juga saya merendam burung kaki burung kenari ini dengan minyak tanah Karena efeknya yang mudah kering ya jadi jamur-jamur akan rontok dengan sendirinya Tapi banyak kawan-kawan yang memakai salep 8-8 untuk kaki burung kenari Sebenarnya saya tidak menghancurkan untuk memakai salep ini ya Karena apa? Karena biasanya burung kenari akan mematuki kakinya Karena salep yang kita berikan menempel pada kaki burung kenari ya Dan burung kenari tidak akan nyaman Jadi saya sarankan untuk kawan-kawan jangan memakai salep untuk kaki burung kenari yang sakit ya Karena salep sendiri bisa dimakan oleh burung tersebut dan mengganggu sistem pencernaan dan suara burung kenari sendiri akan berubah ya Atau malah bisa macet untuk berbunyi lagi Oke kawan-kawan Itu tips yang paling utama yang saya sarankan adalah dengan cara merendam kaki burung kenari ke dalam wadah yang hangat Air hangat maksudnya ya Terus lakukan perendaman di minyak tanah ataupun di minyak kayu putih ya Biar jamur-jamur pada kaki burung kenari rontok Lakukan itu rutin setiap hari ya Biasanya saya melakukan dulu itu 2 kali dalam 1 hari Yaitu antara pagi dan sore ya Oke kawan-kawan ya Mungkin itu saja yang bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini Kesempatan yang akan berikutnya saya akan membahas video-video yang mungkin bermanfaat untuk kawan-kawan semua ya Terima kasih telah menyimak video saya sampai selesai Oke kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kicau mania mantap Terima kasih telah menonton Kicauan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton